Nama Dian Sastro di Belantika Hiburan Indonesia sudah gak bisa dipandang sebelah mata. Mengawali karirnya sebagai model, Dian memenangkan ajang gadis sampul 1996. Ia kemudian melebarkan karir sebagai aktris pada tahun 2000. Soal acting, Dian pun banyak memborong penghargaan nasional dan internasional. Pasalnya, pemilik nama lengkap Dianra Paramita Sastro Wardoyo ini telah membintangi berbagai genre film dengan plot yang bikin kaget. So, penasaran dengan film apa saja yang dipintangi oleh Dian? Yuk, tonton lengkapnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Pada tahun 2001, Dian memulai debut film layar lebarnya. Dian bertransformasi menjadi Daya di film Pasir Berbisik. Daya dikisahkan tinggal bersama seorang single mom overprotective bernama Berlian. Daya ternyata hobi menelungkupkan diri di tanah pasir karena mengira pasir itu berbisik. Suatu hari, Daya dan Berlian mengungsi karena adanya kerusuhan. Secara mengejutkan, ia bertemu sang ayah. So, bagaimana nasib keluarga Daya? Yuk, tonton di film Pasir Berbisik. Nama Dian semakin terkenal saat ia membintangi film Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002. Lewat film tersebut, Dian memerankan tokoh cinta dan beradu acting dengan Nikola Saputra sebagai rangga. Di musim pertama, Ada Apa Dengan Cinta membahas soal romansa ugu antara cinta dan rangga semasa SMA. Di akhir film, keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh. Pada tahun 2016, Ada Apa Dengan Cinta akhirnya merilis musim keduanya. Cinta dan rangga dewasa kembali bertemu setelah lama berkisah. Namun sayang, hubungan mereka semakin rumit. Mampukah cinta hidup bahagia dengan rangga? Cus saksikan kedua film Ada Apa Dengan Cinta. Dia turut berpartisipasi dalam film Banyu Biru yang tayang pada tahun 2005. Lewat film itu, Dian memerankan tokoh Sula. Sosok Sula adalah tetangga masa kecil dari sang tokoh utama pria Banyu. Mereka kembali bertemu ketika Banyu melakukan perjalanan karena jenuh dengan rutinitasnya. Penasaran seperti apa hubungan antara Sula dan Banyu? Temukan jawabannya dengan menonton film Banyu Biru. Lewat film Ungu Violet, Dian memerankan tokoh Kalin, gadis penjaga loket tiket bus. Kalin kemudian bertemu dengan fotografer bernama Lando. Keduanya menjadi dekat ketika potret Kalin menjadi sampul majalah ternama. Namun sayang, Lando meninggalkan Kalin tanpa alasan. Beberapa waktu berlalu, Kalin menjadi supermodel terkenal. Lando datang kembali ke hidup Kalin demi menjelaskan alasannya pergi pada waktu itu. So, mungkin kehubungan Kalin dan Lando kembali bahagia, yuk saksikan film Ungu Violet. Pada tahun 2005, Dian berpartisipasi dalam film Belahan Jiwa. Dia memerankan tokoh cempaka, wanita dengan masa lalu misterius dan trauma psikologis hebat. Cempaka kemudian berpacaran dengan Bumi. Namun siapa sangka, Bumi juga menjalinkasi dengan 4 wanita lain. Bagaimana akhir hubungan cempaka dan Bumi? Lalu apa sih? Masa lalu cempaka? Temukan jawabannya dengan menonton Belahan Jiwa. Dian sukses bikin kaget karena bertransformasi menjadi penyanyi dangdut di film Tiga Doa, Tiga Cinta. Ia memerankan Dona Satelit yang terobsesi menjadi penyanyi terkenal di Ibu Kota. Tanpa sengaja, Dona bertemu dengan seorang pemuda soleh bernama Huda. Sosok Huda ini diam-diam jatuh cinta kepada Dona. Meski banyak perbedaan di antara mereka, So mampu Kadona dan Huda bersatu dalam bahagia, Cus tonton filmnya. Lewat film 724, Dian memerankan toko Tania, seorang wanita karir sekaligus istri dan ibu satu anak. Suatu hari, Tania dan sang suami Tio harus dirawat di rumah sakit dalam satu ruangan yang sama. Kebersamaan mereka di rumah sakit pun berakhir membuka rahasia masing-masing. Ruangan tempat mereka dirawat seketika menjadi medan pertempuran. Waduh, kira-kira rahasia apa ya? Saksikan filmnya. Dian dipercaya untuk memerankan toko utama di film Kartini. Film ini berkisah tentang Kartini yang menyaksikan ibunya menjadi orang terbuang di rumah sendiri. Pasalnya, ibunda Kartini tidak memiliki darah ningrat. Sepanjang perjalanan hidupnya, Kartini berjuang untuk menyetarakan hak bagi semua orang, baik ningrat maupun bukan. Seperti apa perjuangan Kartini? Segera tonton sampai tamat filmnya. Dian kembali menjadi toko utama di film Aruna dan Lidahnya. Lewat film ini, Dian menjadi Ali Waba sekaligus pencinta makanan bernama Aruna Rai. Aruna kemudian ditugasi menyelidiki kasus peluburung di beberapa tempat di Indonesia. Selain ketemu mantan gebetan, Aruna juga mengembus adanya korupsi terhadap dana kesehatan. Mampukah Aruna membuang kasus korupsi itu? Lalu, mungkinkah hubungan Aruna dengan ex-gebetan membaik? Cus tonton film Aruna dan Lidahnya. Dian turut berpartisipasi dalam film The Night Come For Us. Gak tanggung-tanggung, ia menjemah sebagai Alma, seorang pembunuh yang sadis. Alma juga anggota organisasi TRIAD, Asia Tenggara. Dalam organisasi itu, Alma dikenal sebagai Lotus. So, seperti apa aksi Alma sebagai Lotus? Tonton filmnya untuk menemukan jawabannya. Selain produser, Dian juga ikut memintangi film Guru-Guru Gokil. Dalam film tersebut, Dian memerankan tokoh guru bernama Nirmala. Meski pintar, Nirmala adalah guru yang pelupa dan sulit fokus pada satu hal. Isi kepalanya dipenuhi masalah rumah tangga. Apalagi, Nirmala sedang hamil. Penasaran seperti apa gaya mengajar Nirmala? Tentukan jawabannya dengan menonton film Guru-Guru Gokil. Dian juga turut berpartisipasi dalam film Sri Asi sebagai Dewi Api. Meski hanya pemeran figuran, namun perang Dian di film ini meninggalkan pesan bagi pemirsa. Asalnya, Dewi Api adalah film yang powerful, yang bisa mempengaruhi pikiran Sri Asi. Penasaran seperti apa kekuatan Dewi Api itu? Cus tonton film Sri Asi ya! Nah, itulah sederat film yang dibintangi oleh Dian. Gimana? Adakah film yang menarik perhatianmu atau justru sudah menjadi favoritmu? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru dari Dian Sastro, kunjungi wawakun.com ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita.